Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Erlina BSHMA Sebagai pengampu mata kuliah hukum acara perdata Baiklah sesuai dengan RTS yang sudah dijelaskan Bahwa pada materi pertama ini Saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum acara perdata Nah kita lihat bahwa hukum acara perdata ini menurut beberapa sarjana Kita lihat dulu menurut Wiryono Projodikoro Bahwa hukum acara perdata itu adalah rangkaian peraturan Yang memacara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan Dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain Untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata Yang dimaksud oleh Wiryono Projodikoro Bahwa hukum acara perdata itu adalah mengatur bagaimana caranya orang Nah orang yang dimaksud disini adalah orang yang merasa haknya dilanggar Untuk mengajukan gugatan ke pengadilan Atau untuk membawa perkaranya ke pengadilan Nah setelah sampai di pengadilan Nantinya bahwa bagaimana caranya hakim Memeriksa dan memutus perkara tersebut Kemudian setelah hakim memutus perkara tersebut Dan juga bagaimana cara pelaksanaan putusan hakim Itu inti dari pengertian hukum acara perdata menurut Wiryono Projodikoro Selanjutnya kita melihat bahwa Ada lagi pengertian hukum acara perdata Bahwa hukum acara perdata yang mengatur bagaimana cara mengajukan tuntutan hak Memeriksa serta memutus dan pelaksanaan daripada putusan tersebut Jadi intinya sama saja Bahwa hukum acara perdata itu adalah mengatur bagaimana cara Seseorang yang merasa haknya dilanggar Mengajukan gugatan ke pengadilan Atau menuntut haknya ke pengadilan Kemudian bagaimana caranya hakim memeriksa Dan memutus perkara tersebut Selanjutnya bagaimana cara pelaksanaan putusan hakim Nah sementara menurut Prof. Sudikno Mertokusumo Esa Bahwa hukum acara perdata itu adalah peraturan hukum Yang mengatur bagaimana cara Menjamin ditakatinya hukum perdata Makril dengan perantaraan hakim Nah perlu saya jelaskan Bahwa timbulnya suatu perkara Bahwa ada hak seseorang dilanggar Hak yang bagaimana Hak yang ada di dalam hukum perdata makril Pada saat kita belajar hukum perdata Bahwa ingat Hukum perdata itu adalah hukum yang mengatur Masalah hak dan kewajiban Yang isinya adalah Tentang implementasi hak Hak itu adalah segala sesuatu yang Dituntut dan kewajiban yang harus dipenuhi Dan apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban Berarti ada hak seseorang dilanggar Maka timbulah perkara Nah inilah kata Sudikno Mertokusumo Bahwa hukum acara perdata itu adalah mengatur bagaimana cara menjamin Ditaatinya hukum perdata makril Karena hukum perdata makrilnya tadi macet Maka hukum acara perdata itu adalah cara bagaimana Supaya menghidupkan atau menjalankan kembali hukum perdata makril yang macet tersebut Sedangkan menurut simposium Pembaruan hukum perdata nasional pada tahun 1981 di Yogyakarta Mengatakan hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditegakkannya dan dipertahankannya hukum perdata makril Jadi intinya bahwa hukum acara perdata itu adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya hukum perdata makril yang isinya adalah hak dan kewajiban tadi dipertahankan Selanjutnya saya akan menjelaskan hukum perdata makril dan hukum perdata formnya Nah yang dimaksud dengan hukum perdata makril adalah Tadi yang saya katakan pada saat kita belajar hukum perdata Pada saat semester 2 kita belajar hukum perdata Hukum perdata itu adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan orang Dimana hubungan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban Hak itu adalah segala sesuatu yang dituntut dan kewajiban adalah yang harus dipenuhi Dan apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban maka ada hak seseorang dilanggar Berarti terjadi pelanggaran terhadap hukum material Nah karena terjadi pelanggaran terhadap hukum material Maka timbul perkara atau perselisihan antara orang yang satu dengan orang yang lain Nah untuk menyelesaikan perselisihan tersebut Maka ada namanya hukum perdata formil Tadi yang disebutkan oleh beberapa sarjana tadi bahwa hukum perdata formil itu adalah Cara bagaimana seseorang untuk mempertahankan haknya yang dilanggar oleh orang lain Dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan Kemudian sampai di pengadilan bagaimana hakim memeriksa perkara tersebut Setelah hakim memeriksa perkara tersebut Hakim akan menjatuhkan putusan Dan bagaimana cara melaksanakan putusan hakim tersebut Nah inilah yang disebut dengan hukum perdata formil Nah kemudian Tadi sudah saya jelaskan Bahwa timbulnya suatu perkara Itu karena ada hak seseorang dilanggar Karena ada hak seseorang dilanggar Maka orang tersebut tidak menerima Karena tidak menerima maka timbul perselisihan Karena ada perselisihan maka timbulah perkara Nah perkara Pengertian perkara Ini di dalam hukum acara perdata itu ada dua macam Yang pertama adalah perkara yang ada sengketa Kemudian yang kedua adalah perkara yang tidak ada sengketa Nah perkara yang ada sengketa Artinya di dalam perkara tersebut Ada perselisihan Ada pertentangan antara orang yang satu dengan orang yang lain Kemudian Bentuk dari perkara yang ada sengketa Itu disebut dengan hugatan Sedangkan perkara yang tidak ada sengketa Bentuknya adalah permohonan Dari perkara tersebut Betul-betul tidak ada sengketa Karena yang berperkara itu hanya satu orang Bentuknya adalah permohonan Contoh misalnya Permohonan adopsi Permohonan ganti nama Permohonan untuk memasuki warga negara Indonesia Dan sebagainya Nah inilah yang dimaksud dengan perkara Nah baiklah Kira-kira Apa yang sudah saya jelaskan tadi Saya sudah menjelaskan Apa itu hukum acara perdata Dan apa itu perkara Terima kasih Terima kasih telah menonton